Saat ini Indonesia tengah menghadapi permasalahan intoleransi dan radikalisme di berbagai sektor. Berdasarkan riset konfi dari tahun 2018 hingga 2019, di berbagai kalangan ditemukan bahwa di sekolah, satu dari dua guru dan juga siswa memiliki pandangan intoleran. Di kampus, lebih dari sepertiga dosen PAI dan hampir setengah dari mahasiswa antiagama lain dan berperilaku intoleran kepada yang seagama tapi beda aliran. Parahnya, sebagai sumber referensi, buku ajar yang digunakan, serta situs-situs internet yang populer di kalangan warganet memuat konten intoleran dan radikal. Di masjid, satu dari enam orang ulama menolak konsep negara bangsa. Di masjid juga beredar buletin yang memuat konten radikal. Setengah penyuluh agama setuju penerapan hukum Islam yang absolut. Sementara itu, kebijakan yang ada dinilai masih belum mengatasi masalah-masalah tersebut dan bahkan menjadi sumber masalah itu sendiri. Input guru tidak berdasar pada need assessment yang terkoordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah. Instrumen seleksi guru yang ada belum bisa mendeteksi orientasi keagamaan guru yang ekstrim seperti dalam seleksi CPNS. Kampus belum memiliki instrumen yang baik dalam menjaring input mahasiswa yang tepat. Proporsi kurikulum PAI yang diajarkan masih lebih menitikberatkan pada aspek pedagogis daripada substansi kajian keilmuannya. Akibatnya, kualitas guru lulusan pro di PAI tidak memiliki basis pengetahuan mendalam tentang Islam. Sistem rekrutmen dosen PAI masih belum mendukung penyaringan ideologi yang berkekerasan. Regulasi yang ada hanya mengatur buku-buku teks di sekolah, tapi tidak di perguruan tinggi. Regulasi yang ada hanya mengatur buku-buku teks di sekolah saja. Kebijakan tentang kemasjidan belum dapat mencegah paham keagamaan yang ekstrim. Selain itu, belum ada kebijakan yang kuat untuk mendukung peran penyuluh agama. Untuk itu, penguatan moderasi beragama dihadirkan sebagai solusi yang secara komprehensif mampu menjawab persoalan tersebut. Setiap individu pemeluk agama, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya, harus mau saling mendengarkan dan belajar melatih kemampuan, mengelola, dan mengatasi perbedaan. Penguatan moderasi beragama merupakan program prioritas tiga yang menjadi bagian dari revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Berangkat dari masalah lemahnya pemahaman dan pengalaman nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran. Maka kebijakan diarahkan untuk memperkuat moderasi beragama sebagai fondasi cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Penguatan moderasi beragama juga dilakukan secara komprehensif meliputi lima kegiatan prioritas. Mulai dari bidang pendidikan, kerukunan, budaya, pelayanan keagamaan, sampai ekonomi. Moderasi beragama diharapkan dapat diturunkan ke dalam Rencana Strategis setiap kementerian dan lembaga. Sehingga permasalahan intoleransi dan radikalisme dapat diatasi.